tahu nunggu 9 cm teman-teman ya nah ini tanamannya cantik banget ya kita lihat dari bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman ketemu lagi di channel youtube Herman Katus nah di video kali ini kita lihat sansipera daun tebal yuk yang ada di GH Pak Herman Kaktus tonton terus videonya jangan lupa subscribe terima kasih Pak Herman di video kali ini kita sharing atau lihat-lihat ada jenis sansipera daun tebal apa aja ya di GH Pak Herman nah sekalian nanti bapak cantumin harganya ya pak nah kebetulan teman-teman kita itu banyak yang nanya juga sekalian cantumin harga dong gitu ya pak ya nah di sebenarnya teman-teman ya Pak Herman itu tidak terlalu begitu tahu sebenarnya untuk sansipera daun tebal ya pak ya cuman karena untuk melengkapi barang yang ada di GH kami terus kebetulan juga Pak Herman juga ada yang suka untuk jenis sansipera daun tebal ini jadi disini kita tidak untuk nge-review perbedaan dari ID ini dan ID ini itu dimana ya teman-teman yang penting disini di GHnya Pak Herman itu ada koleksi sansipera ini contohnya gitu ya dengan harganya kisarannya berapa ya teman-teman ya boleh pak kita mulai aja ya pak dimulai dari yang mana pak untuk sansiperanya ada yang disini aja ya ini saya dapat ID-nya sindoro nah cantik ya teman-teman nah ini sansipera yang sindoro ya pak ya dapat ID-nya ya ini kira-kira dipot diameter berapa nih pak ini dipot 7 cm ya ini kisaran harga berapa pak ini di 100 ribu yang sindoro yang mana lagi pak ini sekarang yang maya ya pokoknya ini saya dapat semua ID-nya aja udah saya tulis nah teman-teman ini yang ID-nya maya ya jadi dia unik banget daunnya itu nggak runcik sebenarnya pak ya nah maya cantik nih teman-teman ya ini kisaran harga berapa nih pak kalau maya di harga 75 nah ini di harga 75 ribu ya teman-teman untuk sansipera yang maya masih di pot 7 pot 7 juga sama ya nah ini yang anjani ya oh iya kalau nggak salah anjani sama marsha anjani itu beda ya pak iya beda ini anjani juga ya nah ini anjani ini marsha anjani anjani semuanya oh ini maaf maaf semuanya anjani maksudnya ini pak kebetulan ada dua kalau yang ini yang ini yang masih di harga 75 yang ini yang di harga 125 oh iya mohon maaf teman-teman ya ini masih di yang ID-nya anjani ya teman-teman ya ini tadi yang di harga berapa ini pak ini yang di harga 125 125 ya ini teman-teman ya yang sansipera anjani yang ini kalau yang tadi yang satunya ini yang di harga 75 nah iya yang marsha anjani nya pak yang marsha anjani nya nanti dulu ya nah ini kuku-kukunya dia lumayan pada nyangkut-nyangkut jadi agak lambat ya nah teman-teman nah kalau yang ini marsha anjani ya pak ya iya nah itu di harga berapa pak kalau yang ini marsha anjani kalau yang secara langsung ini 150 cuman ininya aja ya potnya beda ya 150 cuman tanemannya aja iya tanemannya aja untuk yang takut yang datang langsung kan oh iya teman-teman ya jadi 150 itu cuman tanemannya ya belum include termasuk pot ya teman-teman nah ini yang marsha anjani ya teman-teman ya nah tadi ini yang anjani perbedaan ini nih pak ini kan sama-sama ada anjani nya nih pak ijo nya ini lebih pekat kalau yang anjani terus dia daunnya lebih lebih halus kalau ini ijo nya kan gak begitu pekat tapi dia kasar oh gitu ya jadi itu aja saya cuman dikasih tahunya itu aja oh dikasih tahunya itu ya kalau yang marsha anjani nih teman-teman perbedaan sama anjani jadi dia ijo nya tuh gak begitu pekat kayak anjani ya terus dari tekstur daunnya juga kalau yang marsha anjani dia lebih kasar lebih kasar ya teman-teman ya ini ya ya terus ada apa lagi pak yang ini ya ini yang hybrid mutomo x bali ini teman-teman id nya mutomo x bali kalau biasanya kalau ada xx gini dia hybrid ya pak ya hybrid silangan dia ya ini di harga berapa pak itu yang di harga 150 di harga 150 ya teman-teman ini ya ini lagi kita pindah lagi yang ke pot pot 7 ya nah ini yang kuku bima ya pak ya kuku bima ya kuku bima ini di harga berapa pak ini kuku bima di harga yang 75 ribu kuku bima nah teman-teman yang ini id nya kuku bima ya tadi harganya di 75 ribu ya teman-teman ya cantik ya ini yang sengkuni id nya sengkuni masih di pot 7 semua kalau sengkuni ini dia daunnya agak ini apa ya agak-agak bulat ya teman-teman ya ini id nya sengkuni ini di harga berapa pak itu di harga 100 ribu nah ini sengkuni di harga 100 ribu ya teman-teman ya ini masih di pot 7 ini ini sekarang kita yang di pot 7 aja dulu kita habis ini kita yang review yang di pot 7 aja dulu ya teman-teman ya terus ada yang id nya spider spider nih teman-teman ini harga berapa nih pak itu di harga 75 ribu di harga 75 ribu ya teman-teman ya nah ini namanya cantik banget ya lady gaga lady gaga ini teman-teman tapi dia mirip kayak Cleopatra ya pak sedikit ya mungkin kali ya dari list-list yang ini ya teman-teman ini namanya lady gaga ya ini kisaran harga berapa pak itu sama 100 juga oh ini lady gaga dia harga 100 ya teman-teman Arjuna Arjuna ini teman-teman cantik nih cakep ini Arjuna ini Arjuna di harga berapa ini pak itu di harga 100 juga di harga 100 ribu ya teman-teman ya ini Sansifera Arjuna ini Makaila X Prosty hybrid ya ini nah cantik ya teman-teman ya yang Makaila X Prosty di harga berapa pak kalau ini di harga 125 ribu 125 ribu kita yang kesini ya ini yang di pot 8 ya ini yang pot 8 8 cm ini cordova far dia warnanya kuning ya pak kayak lidah mertua gitu ya iya nah teman-teman ini yang cordova far ini di pot 8 cm ya pak ini segini udah termasuk besar ya teman-teman ya ini di harga berapa pak ini yang di harga 150 ini 150 ya teman-teman ya tatanannya cantik banget ini yang tower ya ini yang tower ya teman-teman ya ini kalau udah gedenya ini cakep banget ya ini di harga berapa nih pak tower ya itu di harga 100 tower ini di harga 100 ribu ya teman-teman ya yang ini JBT ya JBT itu singkatan dari apa tuh pak ada singkatannya Johannesburg Thailand oh Johannesburg Thailand iya cantik ya teman-teman ya nah ini di harga berapa pak itu di harga 75 ini di harga 75 ya teman-teman ya ini kebanyakan orang sih bilang mirip pingwi ya tapi bukan pingwi ya teman-teman ya cantik ya iya serupa-serupa dengan pingwi nah kalau ini yang pingwi baru ya pak ya iya ini yang pingwi ini pingwi segini udah besar ya teman-teman ya besar udah iya udah besar nih teman-teman ya ini di harga berapa pak itu di harga 75 sama ini di harga 75 ribu ya teman-teman ya pingwinya ya cantik banget ya gagah gitu ya pak kalau untuk sansei daun tebal itu keliatannya gagah ya pak ya nah ini yang pingwi juga kata cuman yang dagger ya yang dagger ini nah teman-teman ini yang pingwi dagger ya pak ya iya eh kita juga gak tau sih sebenernya pingwi itu jenisnya ada apa aja ya teman-teman ya terus perbedaannya dimana kita juga gak tau cuman ini kita dapet ID nya emang bener-bener orang yang udah suhunya di sansei itu ya sansei pera don tebal ya teman-teman ya nah cantik ini harga berapa pak itu di harga 100 ribu di harga 100 ribu ya teman-teman ya teman-teman perbedaan pingwi dagger sama pingwi itu di ini ya teman-teman ya kalau dagger itu dia daunnya agak lebih apa pak bantet agak lebih bantet pendek ya nah kalau untuk pingwi dia daunnya agak lebih panjang lebih panjang ya nah yang ini pak ya ini yang lapranos ya yang lapranos ini yang di harga 75 ribu tapi dia udah ada listris calon parigata ya pak iya udah ada teman-teman ini yang lapranos 51 ya iya nah ini yang cantik nih teman-teman ya ini yang kleopatra nah kleopatra ini teman-teman ya ini udah gede banget ya pak iya udah di pot 12 itu ini udah di pot 12 nih teman-teman ya ini kisaran harga berapa nih pak itu yang di harga 125 125 ya teman-teman ya secantik ini ya ini yang gabriel ya gabriel ya gabriel yang masih ori apa yang udah hybrid pak yang ori gabriel ini nah teman-teman ini yang sansifera gabriel ya ini udah lumayan gede sih udah bukan lumayan lagi sih emang udah gede ya udah besar udah besar ini udah besar banget ini di harga berapa nih pak itu yang di harga 175 ini di harga 175 ya teman-teman ya gabriel ya warnanya cantik banget ya dia kesilperan ya nah kalau yang ini gabriel x bali ini yang hybrid kalau ini yang udah hybrid ya pak yang tadi originalnya ya nah teman-teman kalau ini yang gabriel x bali ya yang hybrid nah untuk menurut saya sih untuk tanaman jenisan sansifera daun tebal ini dia cocok banget ya pak kalau pakein pot cina kayak begini nih pak ya ya cantik nih ini segini udah gede ya teman-teman ya kalau untuk jenis tanaman begini ya ini kisaran harga berapa nih pak ini untuk yang datang langsung pokoknya ini belum termasuk pot ya ini di harga 200.000 200.000 belum termasuk pot ini maksudnya dipakaian-pakaian kayak begini tuh biar apa tuh pak kayak biar tersusun ya biar tersusun gini oh intinya membuat perawatannya diraih ini ya ini kan jadi biar rapi ini kan yang dari sananya ya dari taninya memang kan saya belum rubah ini masih begini aja nah ini nih teman-teman yang imut banget nih kayak ini daunnya nih pak ini yang apa pak ini andaman andaman namanya andaman ya teman-teman ya ini udah besar banget ini ya andamannya segini udah besar ini kisaran harga berapa nih pak ini yang di harga 200 juga sama andaman ya teman-teman cantik banget loh kita lihat dari ininya ya cantik banget ya walaupun sebenarnya dia main di warna hijau kayak begini tapi selatan cantik banget ya pak Iya ini andaman ya teman-teman ya udah besar segini tadi ini di harga 200 tanpa pot tanpa pot ya masih di pot sini tanpa pot kemudian ada yang ini nih Pak apaan Pak Sri Kandi ini namanya bagus-bagus ya Pak ada nama-nama perwayangannya banyaknya Pak ya banyakan perwayangan ya Sri Kandi ini teman-teman cuman kalau ini kelihatan agak cepet ya Pak Iya nah ini di harga berapa nih Pak Sri Kandi ukuran segini ini di harga 200 juga sama Sri Kandi nah ini Sri Kandi ya teman-teman ya cantik banget sebenarnya semua tanaman sih cantik ya teman-teman ya tergantung kadang orang itu sukanya di tanaman yang jenis apa sebenarnya Pak ya Iya cuman kalau untuk yang Sansifera ini dia punya keunikan sendiri sih ya ini Sri Kandi tadi maaf ada harga berapa 200 harga 200 ya teman-teman ya Hai lanjut Pak ya ini yang malika nah Lika cakep cakep nih teman-teman dia apa susunan daunnya dia ini ya agak agak cepet juga nih teman-teman bagus ini buat ngehias di meja kita ya contohnya yang harga berapa nih Pak ini yang 200 juga sama tanpa pot pokoknya yang Cina yang pot Cina ya tanpa tanpa pot nah teman-teman ini yang Nalika ya segini udah udah besar ya tadi maaf harga berapa Pak 200 sama di harga 200 ya teman-teman pokoknya kalau yang udah dipasangin pot Cina kayak begini tuh harga belum termasuk pot ya Hai cantik banget kan Hai wah ini cakep banget nih Pak ini yang apa Pak ini yang towernya ya yang tingginya ini yang hebat yang koleksian di saya ini itu tingginya sekitar berapa cm ini kemarin udah saya ukur ini ini sekitar 25 cm yang udah 25 cm 25 cm itu lumayan agak lama sih untuk jenis tanaman gini nunggunya ya lumayan-lumayan saya ini mulai beli ini di sekitar 16 cm 16 cm teman-teman dari 16 cm ke 25 tuh ada penambahan 9 cm apa Iya itu sekitar berapa lama tuh Pak itu satu tahun saat sekitar satu tahun saya satu tahun nunggu 9 cm teman-teman ya Nah ini tanemannya cantik banget ya kita lihat dari bawah dia disebut tower karena emang bener ya Pak ya mirip banget ya Iya nah kalau udah sampai seukuran ini di harga berapa Pak ini yang di harga 500 500 ribu teman-teman ya ini belum di apa belum dicocokin nama pot cinanya teman-teman ya karena emang nyari belum ada yang cocok ya Pak ya cocok sama harganya sih sebenarnya harganya lumayan lumayan-lumayan itu harganya lumayan-lumayan teman-temannya apalagi kan nyari yang diameternya agak besar ya nyari diameter ini saya mau nyari diameter yang 17 untuk pot Cina ini ya yang tingginya 17x17 lah ya itu ya harganya lumayan lumayan bisa seimbang dengan harga pohonnya potnya ya Nah teman-teman apa untuk koleksian sansifera daun tebel di gaya-nya Pak Herman cuman ada segini doang ya teman-teman ya karena emang Pak Herman enggak terlalu fokus ke yang sansifera daun tebel ya cukup sekian video kita kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati